Dia berperang sekali tebas Itu delapan orang terbunuh Tapi kenapa Rasulullah bersabda Dia termasuk ahli neraka Di dalam hadis ini kita bisa menyimak sedikit kisah Yang memilukan Dimana seorang Orang yang bernama Guzman Ini didawi kanjeng Nabi Laki-laki ini termasuk penduduk neraka Para sohabat sempat ragu Terhadap apa yang didawakan oleh Rasulullah Karena Guzman ini Orang yang betul-betul berjihad di jalannya Allah Dia berperang sekali tebas Itu delapan orang terbunuh Tapi kenapa Rasulullah bersabda Dia termasuk ahli neraka Suatu saat terjadi peperangan Hunen ini Dan Guzman ini banyak sekali luka Sehingga beberapa sohabat menyaksikan Karena dia tidak betah untuk menahan lukanya ini Akhirnya Guzman mengambil belati Dan dia menusuk-menusukkan dirinya sendiri Dan dia mati dalam keadaan bunuh diri Di dalam beberapa keterangan hadis yang ada di bawahnya Ini tak ceritakan ini sejam Sak moco kabeh sejam Ini tak ceritakan ini Sekarang keterangannya aku ini sejam moco Ben cepat Kenapa Guzman sampai mati Su'ul Khotiman Kenapa Guzman ini berjihad Tapi dia menjadi penduduk ahli neraka Dan mati bunuh diri Di dalam keterangan Fatul Bari Dan Syah Syarah Imam Nawawi alal Muslim ini Diterangkan ternyata Guzman ikut jihad bukan karena Allah Guzman ikut berperang Hanya karena membela keluarga dan saudaranya Yang dibangun oleh Guzman itu logika sosial Bukan logika kebenaran Guzman pernah mengatakan bahwa Aku berperang bukan untuk Allah dan Rasulnya Aku berperang untuk kalian wahai saudaraku Kalau kalian Islam Dan kalian damai dalam Islam Maka aku akan membela apa yang membuat kalian damai Bukan karena Allah Bukan karena Rasulnya Maka Allah memberi kabar kepada Rasulullah Memberi wahyu kepada Rasulullah Hadar rajul min ahlinna Hari ini kita di tengah Konco-konco pejuan Dahi Tidada iso Dahi Padahal da'i itu nilai daripada dakwah Itu ada tiga Nilai dakwah itu adalah ibadah Sedangkan ibadah ada asbabun nuzul dalam Al-Quran Yang menceritakan tentang ibadah haji Walaupun ayat ini Asbabun nuzulnya untuk haji Tapi juga bisa dipraktekan dalam semua keadaan Allah berfirman bahwa Sebagian manusia Yang melaksanakan ibadah haji Itu dia ada yang niatnya Hanya murni duniawi Dan dia di akhirat tidak mendapatkan Apa-apapun Kecuali hanya dunia Ada orang yang berdakwah Ada orang motivasi dakwahnya Bukan untuk Islam Bukan untuk beridahnya Allah Bukan untuk Rasulullah Tapi dia Nilai atau motivasi dakwahnya Hanya untuk mendapatkan dunia Ada orang berangkat haji Tujuannya mau kepingin oleh gelar Al-Hajj Ada orang berangkat haji Tujuannya hanya untuk dipuji manusia Ada orang tujuannya haji umroh Hanya ingin mendapatkan Lazatud dunia Enaed dunia Orang seperti ini dia tidak mendapatkan apa-apa Dia hanya mendapatkan dunia Tidak mendapatkan akhirat Monggo konco-konco Ditotoniate Eh dakwah yo dakwah Kita berjuang Tapi tujuan tetap Lilahi ta'ala Nilai kebenaran yang kita perjuangkan Logika kebenaran yang kita bangun Bukan logika sosial Bukan logika kemanusiaan Tapi betul-betul Li'ikla'i kalimat Tidak oleh dunia Tidak oleh orang Yang pertama Tujuan ini dunia Akhirat tidak dapat apa-apa Yang kedua Ayat ini turun Ketika Rasulullah S.A.W Mau melaksanakan ibadah haji Saking senengnya poro sohabat Ada orang-orang yang mampu Mengikuti Rasulullah Melaksanakan ibadah haji Ada Do'afa ul-fukorok wal-lemasa'akin Ada orang-orang Sebagian sohabat niku Fukorok dan miskin Tapi ingin berangkat haji Bareng Rasulullah Sehingga mereka Ngemper Mereka ngemis Mereka berbondong-bondong Kapan kita haji bareng Rasulullah Kapan kita mengikuti Rasulullah Perang badar kita ikut Rasulullah Perang uhud kita ikut Rasulullah Beberapa perperangan kita ikut Rasulullah Kenapa saat haji Kita tidak mengikuti Rasulullah Akhirnya para orang Do'afa ul-fukorok wal-lemasa'akin Tidak punya bekal Tidak punya sangu Mengikuti Rasulullah Turun ayat Wata'zawwadu Eh mbok haji ya haji Tapi ya nggak sangu Nggak bekal Jangan haji modal Nekat Kaya womet Pak nih baling-baling pesawat Sampai di jedah Kademen Ngeteter Akhirnya masuk rumah Sakit Wata'zawwadu Haji itu isti to'ah Dimampukan oleh Allah Eh bawa bekal Tapi sebagian sohabat Bantah ya Rasulullah Kami memang tidak punya bekal Secara finansial Tapi kami punya bekal Di sepanjang perjalanan Kita bisa kerja Kulau sagat mijit ya Rasulullah Kulau sagat dagang ya Rasulullah Kulau sagat nyaten-nyaten Kita bisa seperti ini Bisa seperti ini Sambil kerja Sambil melakukan perjalanan Menuju Mekah Untuk melaksanakan ibadah haji Akhirnya turun ayat Wamin humayyakul Rabbana Atina Fit dunya Hasanah Wafil Akhiroti Hasanah Wakina Ada Bandah Sebagian mereka Ada yang Berangkat haji Ibadah Tujuannya untuk akhirat Tapi dia juga dapat dunia Dunia dia dapat untung Akhirat dia juga cepat Untung Itu yang disebut Ternyata bekal yang terbaik Adalah takwa Begitu jenis kan dengan jihad Kita berdakwah Kita jihad Mengajak orang Mengenalkan Allah Mengenalkan Rasulullah Mengenalkan ajaran mulia Ajaran agama Islam kita ini Kadang kita Satu Niatnya akhirat Kapindilah lah Dapat dunia juga Saya kesini itu Niatnya silaturohim Silaturohim Mas Andi Mas Eko Saya gak nyangka disini Disambut haji torek Nanti dikasih makan Katanya Katanya Saya gak minta ya Katanya Itu insya Allah Dengan bagusnya niat Saya dapat akhirat Juga dapat dunia Tapi Ono manganeteng Nampak haji Ono tenang Ternyata kan Sebagian mereka Ada yang berjuang Di jalan Allah Tulus lillahi ta'ala Dapatnya dua Dapatnya apa Akhirat dia dapat Dunia Juga Dapat Makanya yang jadi pengurus-pengurus Travel haji Itu hati-hati Jangan hanya niat dunia saja Bisa jadi Kamu dapat Akhirat juga dapat Dunia Tapi kalau kamu niat Dunia saja Akhirnya gak dapat Begitu cuci dengan dakwah Ada orang dakwah Niatnya hanya karena Allah Tapi ternyata Ada yang dapat Konimah Ada yang dapat Fe Ada yang dapat Jizyah Dan lain sebagainya Ada dapat Rampasan perang Dengan peperangan Ada yang rampasan perang Tanpa berperang Ada yang dapat Pajak dari penghasilan Makanya Bisa jadi Mu'alaf center ini Dakwah kemana-mana Menyumbang kemana-mana Tapi Buat kontennya Dapat uah Ya itu Dapat dunia Dapat Akhirat Semoga yang itu Tapi yang paling unggul Adalah yang ketiga Sebagian mereka itu Ada yang Pangapunten Tidak memikirkan Dunia sekali Menjual dunianya Menjual Apa yang dia miliki Di dunia ini Diijol ke akhirat Yang mereka harapkan Hanya Mereka hanya Mengharapkan Ridho ini Ini tingkatan tertinggi Berarti yang buruk Dia hanya dapat dunia Gak dapat akhirat Yang kedua Dapat dunia Dan dapat Akhirat Yang ketiga Hanya dapat Akhirat Total Ridho nya Allah Kira-kira Sampai kepingin Nomor kira Belum Cik mikir nomor lor Uta kok cik dunia Sampai Tingkatan tertinggi Wistidari Mardotillah Gue cik mikir tuh Nyoy Sampai